Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Di standar BAP 2 PMKP ya Peningkatan Ini ya Peningkatan butuh keselamatan pasien PMKP 2 disini Sasaran keselamatan pasien Pada standar 2.2 Disini adalah Klinik menetapkan Sasaran keselamatan pasien SKP Dalam pelayanan dan nasional pasien Penelapan SKP melalui pengukuran Evaluasi dan pelaporan indikator SKP Nah ini Sasaran keselamatan pasien ini Salah satunya ini adalah disini Terasannya proses tepat lokasi, tepat prosedur Dan tepat pasien yang menjalani Tindakan dan prosedur Oke ya Disini nanti Ada proses-prosesnya ya Ini Coba Saya bahas yang ini Terasannya proses tepat lokasi, tepat prosedur Dan tempat pasien yang menjalani Tindakan dan prosedur Salah lokasi Salah prosedur Salah pasien yang menjalani Tindakan dan proses tepat yang bisa terjadi Daripada proses pelayanan Pasien di klinik Klinik menetapkan prosedur Yang seragam untuk pemberian Tanda di tempat operasi Proses verifikasi Pre-operasi Dan perlaksanaan surgical safety checklist Nah surgical safety checklistnya itu seperti apa Ini seperti ini yang dari WHO Ini ya Disini nanti ada Ini intinya konfirmasi sih ya Before induction of anesthesia Jadi disini nanti Seperti Apakah pasien telah dikonfirmasi tentang identitasnya Nah ini tahap-tahapan ini Tahap-tahapan ini disebutnya Ini nanti ada fase sign in Time out Sign out Nah sign in itu apa Sign in itu adalah fase sebelum induksi anesthesia Secara verbal memeriksa Apakah identitas pasien telah dikonfirmasi Prosedur dan sisi operasi sudah benar Sisi yang akan dioperasi telah ditandai Dan persetujuan untuk operasi telah diberikan Nah ini berarti ini Ini apakah telah ditandai Terus apakah mesin anesthesia dan medikasi telah di cek Seperti ini Apakah ada alergi Terus apakah ada Resiko Aspirasi Terus apakah ada resiko kehilangan lebih besar dari 500 mili Darahnya Terus nanti ada fase Namanya fase time out Pase time out adalah fase sebelum dilakukan insisi kulit Dengan semua anggota tim hadir Dan diberi kesempatan untuk memiliki konfirmasi tentang tindakan bedah yang akan dilakukan Nah ini ya Before skin incision Oke seperti ini Isiannya Terus yang ketiga adalah fase sign out Sign out adalah Fase meninjau operasi yang telah dilakukan dan setelah belum dilakukan penutupan atau penyihatan air pada pasien Pada fase sign out Di pasien tidak ada instrumen kasar, spawn, ataupun bahan medis yang tertinggal dalam tubuh pasien Tidak menggunakan seluruhnya sesuai kondisi awal Nah seluruh proses tersebut didokumentasikan di reka medis Pasien yang menggunakan format surgical safety checklist seperti letter pattern WHO Oke seperti ini ya Nah ini yang indonesianya Oke ya Nah ini Yang gambarnya lebih bagus Oke Nah bagaimana kalau di reka medis elektronik Ternyata di Hansa itu sudah ada Saudara-saudara Seperti ini Kita lihat Seperti ini Seperti ini Nah ini ada sign in sebelum anestesi Seperti ini Ini seperti ini Permisiannya Tadi yang pertama itu Konfirmasi identitas Nah ini ya Terus Apakah ada ditandai Nah ini ya Terus ada alergi atau tidak Oke ya Jadi seperti ini yang sign in Terus yang lainnya adalah Time out Nah seperti ini Nah seperti ini Yang satunya Nyalakan Oke Seperti itu Silahkan kalau misalkan Tertarik Bisa pakai ini Sim ke Sansa Gratis dan open source Silahkan di download Demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati